Kita menuju informasi berikutnya tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak satu tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi usaratan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters belum mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpan Uli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpan Uli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Reza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Reza Arab berselingkuh di belakangnya. Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Di api Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita.